5. Panasnya cuaca sejak beberapa hari terakhir membuat puluhan hektare lahan di beberapa desa di kecamatan Kota Besi habis terbakar. Salah satunya terjadi di desa Palangan. Kebakaran lahan milik warga di desa Palangan sudah terjadi selama 5 hari terakhir, tepatnya pada selasa 1 Agustus kemarin. Bahkan hingga Sabtu siang kebakaran masih terjadi dan terus meluas mencapai hingga 40 hektare. Upaya pemadaman terus dilakukan oleh warga bersama petugas gabungan, termasuk karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Pemadaman cukup sulit dilakukan karena kebakaran terjadi di lahan gambut. Camat Kota Besi Gusti Mukafi mengatakan, hingga saat ini luasan lahan yang berhasil dipadamkan baru sekitar 60 persen dari seluruh luasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi penyebaran kebakaran lahan. Kita lihat bersama bahwa lahan yang terbakar ini kurang lebih 40 hektare. Jadi upaya untuk memadamkan melibatkan perusahaan dalam ini PT. Sukajadi dengan 4 truk pemadam dan 2 tanki. Yang terlibat ini berkolaborasi antara perusahaan dengan desa setempat palangan sebanyak kurang lebih 50 personil. Setidaknya yang 40 hektare ini mungkin di sini saja. Cuma yang kita upayakan saat ini memang memadamkan semua api. Karena kalau lengah sedikit, ini dalam keadaan panas, nanti api akan muncul lagi. Yang sudah dipadamkan sekarang ini sudah 50-60 persen. Api sudah tidak meluas lagi. Perlu juga kami sampaikan bahwa yang terbakar ini lahan kosong yang punya masyarakat. Sementara Kapolsek Kota Besi, Ibtur Rohman Hakim menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain berdampak pada lingkungan, pelaku yang terbukti membakar lahan juga akan dikenakan hukuman pidana. Yang pertama kepada masyarakat, karena saat ini adalah masih musim kemarau, jadi diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan. Karena selain nantinya itu dapat mengganggu kesehatan, juga dapat dikenakan dengan sanksi pidana. Ini masih dalam proses penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, cukup. Saat ini aparat kepolisian setempat masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kebakaran puluhan hektare lahan tersebut, apakah akibat unsur kesengajaan atau hal lainnya.